Pemirsa pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama jajaran Polda Metro Jaya memusnahkan 14.000 botol minuman keras di kawasan Silang, Monas pagi tadi. Belasan ribu botol miras ini disita dari hasil operasi yang digelar aparat Satpol PP bersama TNI dan Polri. Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Kombespol Mukti Juharsa mengatakan pemusnahan miras ini dilakukan guna menciptakan masyarakat ibu kota yang tertib dari peredaran miras. Selain aparat Polda Metro Jaya, operasi juga dilakukan di tingkat jajaran Polres. Sementara itu, PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak terkait karena telah bersama-sama melakukan penegakan hukum terkait dengan minuman beralkohol tanpa izin. Polda Metro Jaya, kami juga melakukan operasi di jajaran Polres-Pores, mana minuman beralkohol harus kita hilangkan dari wilayah hukum Jakarta, agar masyarakat bisa tertib, agar masyarakat bisa kembali hidup normal karena minuman beralkohol adalah sumber daripada kejahatan. Jadi kami sudah komitmen bahwa kami terus tiap hari untuk melakukan operasi memperhatikan jajaran kami. Saya atas nama Pemda DKI sekali lagi mengucapkan kepada jajaran Polda, jajaran Kodam dan pengadilan yang telah bersama-sama melakukan penegakan hukum terkait dengan... Terima kasih.